Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel pendul biomoto Oke Masro di kesempatan hari ini saya kebetulan menservis motor Scorpio ini service ringan dan dan kebetulan saya dapat request dari Mas Bro Asrori dan dia minta bikinin total tutorial pelepasan dinamo starter dari dudukannya ini Masro Oke kesempatan dan ini sekalian saya mau benerin O-ringnya yang bocor Masro karena itu udah bocor juga dan mau tak benerin Hai dan ini bocornya basah semua Masro ya ini soal nyari O-ringnya ini ya gampang-gampang susah nah hari ini saya hanya membetulkan dan mengakali yaitu tanpa penggantian O-ring dinamo ini Masro Bro ya Oke Masro sebelum pembongkaran kita nunggu dingin dulu ini motornya karena baru datang Mas Bro baru tak baru tak lepas baut olitabnya dan ini olitabnya takkap nah Oke Mas Asrori ini requestnya Hai dan saya mau membuka dinamo starter ini dengan mudah dan gampang Masro ya tidak sulit ini ini mah kalau menurut saya gampang kalau tahu cara-caranya Oke Masro bisa dilihat bisa ditonton dan bisa disimak videonya Oke Masro lanjut kau untuk membukanya dan kita persiapkan kuncinya ini obeng ini kunci ring eh kunci pas 10-12 dan kunci ringnya 10-12 Oke Masro Nah selanjutnya kita pembongkaran tanki pelepasan karburator dan penarikan kabel kopling Oke Masro dilanjut kalau emang motor Masro masih pakai karburator standar sebaiknya di lepas dari inteknya Masro dan sedangkan ini sudah pakai PE atau karburator lair tinggal nyabut dari sininya dari inteknya ini dan sesudah karburator kita narik ini kabelnya kabelnya tinggal narik dilepasin aja Masro ini doang habis itu pelepasan bautnya ini Masro terus yang satunya sama aja nah ini emang ada susah dan sempit Masro tempatnya makanya kalau mau ngelepas bautnya ini nunggu mesinnya dingin Masro biar enggak panas di tangan kalau panas anget-anget kalau sate atau apa itu lebih enak Masro ini soalnya panas-panas gini loh panas mesin pegang ke tangan ya waduh sakit juga ya Masro ya Nah ini kalau udah kelihatan kendur gini Masro tinggal kita nerusin pakai tangan Masro biar lebih cepatnya Hai satu terlepas dan tinggal yang dalam Masro yang dalam ini pakai ini aja dulu nyampe mentok habis itu pakai tangan terlunjuk nah atas bawah tinggal diputar kalau ngelepas dinamu stater ini nggak perlu ngelepas ini Masro tonjokannya itu nggak perlu Masro cukup gini aja sementoknya di ini habis itu kita pakai telunjuk nah atas bawah tinggal diputar jadi gini makanya nunggu dingin biar nggak sakit di tangan gampang anak bro jadi pakai tangan ini gini yang satu gini nah satu dua gini tinggal diputar tuh Masro terus untuk penarikannya ini Masro ya dan kita tetap dulu dari sebelah kiri untuk melepas dinamunya kalau sudah terlepas ini jadi diiringin ke depan dulu dikit nah dan untuk melepasnya gampang Masro tinggal ditarik aja oke Masro mudahkan pelepasannya dan saya mau mengakali ini biar nggak bocor itu di bagian bak magnetnya nah ini oringnya ini mau tak akalin lah oke Masro boleh dilihat cara saya mengakalinya dan mengabasinya dan dilepas oringnya dulu Masro nah ini oringnya tinggal bersihin dan ini mau tak bersihin dulu Masro ya oke Masro untuk membersihin ini bekas lemnya atau apa nah ini pakai sikat aja Masro kalau sudah itu tinggal ngelap aja Masro kalau nggak ada kompresor bilang dan untuk oringnya dibersihin aja ini oringnya bekas lem sampai keras Masro ya nggak tahu yang lem siapa dan untuk mengatasi kebocoran oring ini Masro kita pakenya isolatif aja dulu nah ini khusus buat pedang tapi sepeda motor juga membutuhkan Masro nah kita buka aja nah tinggal kita ini aja Masro kita balut aja ini yang lubangnya tengah ini atau nat tengahnya ini nah gini Masro tapi jangan banyak-banyak Masro ya ini untuk mengakali biar nggak bocor lagi itu oli dari sini ini nah ini cukup tiga putaran atau dua putaran Masro habis itu oringnya tadi tinggal masang lagi nah ini Masro gampang kan lah Bro habis itu tinggal pemasangan lagi dan sekarang udah selesai untuk mengatasi oring dinamo yang bocor ini dan kita nggak perlu mengganti oringnya Masro kita cuma mengasih isolatif aja dan sekarang kita mulai pemasangannya Masro oke Masro nah untuk pemasangannya lebih gampang lagi Masro ya nah kita masukin dulu ini ujungnya ke bagian kiri nah kita tekan ini ini plus nah habis gitu kalau udah masuk gitu Masro ya tinggal dorong aja Masro dari sini pakai P nah udah udah kan gampang kan Masro nah habis itu tinggal ngebaut ulang nih bautnya balikin lagi untuk yang bawah satunya kita masukin tangan dua Masro ya nah sama telunjuk sama ini nah gini Masro nah jadi untuk menonton bawahnya itu Masro kan tempatnya emang sempit nah kalau udah kita puter lagi pakai treji pakai jari ini telunjuk nah oke kalau sudah gitu kita tinggal ngencengin aja Masro nah gampang kan Masro nah oke Masro pemasangan dan mengatasi selesai dinamo starter yang bocor olinya dari dinamo starter itu dari orenya sudah selesai juga kayak gitu caranya dan untuk pelepasannya dinamo dari dudukannya juga kayak gini Masro lebih mudah lebih gampang oke Masro terima kasih yang sudah menonton videonya mudah-mudahan video saya ini bermanfaat dan terhibur oke Masro salam dari saya bendel biomoto mantap Masro kemudian 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 kemudian